selamat malam dan selamat berjumpa lagi di channel ini dan tentunya hanya untuk memberikan informasi-informasi terbaru dari channel ini ya tidak lepas dari firman Tuhan dan menjawab beberapa tuduhan-tuduhan para kadrun-kadrun yang akan menyerang kekristianan secara membabi buta nah setelah aku yang berkati Tuhan pada kesempatan ini marilah kita sama-sama melihat berita terbaru dari Pak Muhammad Kace dari dalam penjara ya dimana dia memberikan pesan yang sangat penting bagi kita untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari nah setelah aku yang berkati Tuhan seperti apa cuplikannya marilah kita tonton video berikut ini doa, doakan saya biar cepat melepas dari agar hukum, sekaligitas, dan majitus dalam pelayanan kemenangan NKIDU, bagi seberkati salam pesanah ini anaknya, istrinya ini Pak NKC sebelahnya kami, sebelah NKC, pembacara Nome Martin yang legang plastik terdengar itu ada Iman Kace nah sahabatku yang terkasih di dalam nama Tuhan itu tadi cuplikan video dari Pak Muhammad Kace ya dimana Pak Muhammad Kace berpesan kepada kita untuk terus tetap semangat jangan ada kata takut dan mundur untuk melayani Tuhan teruslah untuk melayani Tuhan selagi ada waktu dan kesempatan nah setelah aku yang berkati Tuhan ya ada satu poin yang perlu kita teladani dalam pesan-pesan Pak Muhammad Kace ya walaupun pada saat ini Pak Muhammad Kace posisinya di dalam penjara tetapi dia masih memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan ya dia tidak pernahnya mundur ya dia tidak pernah ada katalulah dalam melayani Tuhan ya bahkan dia punya semangat yang tinggi yang sangat berapi-api untuk melayani Tuhan walaupun Pak Muhammad Kace pada saat ini ya berada dalam posisi bisa dikatakan ya pada posisi di titik terundahnya ya tetapi saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai Pak Muhammad Kace nah setelah aku yang berkati Tuhan ya melalui pesan Pak Muhammad Kace ini saya juga mau mengatakan kepada kita bahwa marilah kita memperkunakan waktu yang singkat ini untuk tetap terus melayani Tuhan untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan dan berilah waktu dan berilah diri saudara untuk tetap melayani Tuhan apapun itu yang terjadi ya walaupun sulit ya jalan yang kita lalui ya karena begitulah dalam mengikut Tuhan ya jalan jalannya tidak pernah mulus selalu ada lubang selalu ada gunung dan lembah yang harus kita lalui untuk bisa menuju tempat yang kita inginkan yaitu surga yang telah disediakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya setelah aku memberkati Tuhan ya pada kesempatan ini firman Tuhan berkata kepada kita pergilah dan beritakan Injil kepada dan seluruh dunia dimanapun kamu berada dan Tuhan Yesus pasti menyertai saya dan saudara jadi artinya saudaraku ya dimanapun kita berada kita harus beritakan Injil jangan ada rasa takut ya jangan ada rasa mundur ya tetap semangat tetap maju untuk melayani Tuhan berikanlah yang terbaik bagi Tuhan ya karena itulah yang diinginkan Tuhan terima kasih saudaraku dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya amin